Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara menggelar kegiatan seminar nasional dalam rangka memperingati Dies Natalis ke 30 Tahun FKM USU. Seminar ini mengundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dan berlangsung secara hybrid via Zoom Meeting dan di Auditorium FKM USU pada Rabu 4 Oktober 2023. Seminar nasional yang digelar ini bertajuk The Role of Public Health in Building Community Resilience in Digitalization Era. Dengan tujuan membangun kesadaran sifitas akademika serta mahasiswa akan pentingnya meningkatkan sistem kesehatan nasional di Indonesia yang memberdayakan teknologi agar mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi. Tidak hanya internal usul saja, namun mahasiswa dan dosen di bawah Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia atau AIPTKMI Regional Barat bahkan se-Indonesia juga ditemukan hadir dalam seminar ini. Lembaga ataupun stakeholder bidang kesehatan turut berpartisipasi seperti Dinas Kesehatan Provinsi. Seminar ini berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat lainnya. Antusias dari para audiens juga cukup tinggi mengingat jumlah pendaftar mencapai 1.500 orang. Rektor USU Prof. Dr. Murianto Amin Esos MSI dalam sembutannya menyebutkan bahwa kecanggihan teknologi yang digunakan saat ini perlu ditelaah lagi mengenai dampaknya kepada masyarakat. Rektor juga menyampaikan harapannya agar seminar ini dapat menambah wawasan bagi seluruh sifitas akademika, dosen, dan stakeholder kesehatan terkait untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi kemajuan teknologi untuk kepentingan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Dekan FKM USU Prof. Dr. Dr. Daida Yustina MSI menyoroti akan pentingnya pengelolaan sistem kesehatan nasional agar dilaksanakan seluruh komponen bangsa sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia serta meningkatkan daya saing bangsa. Dekan menyebutkan FKM USU telah berkolaborasi dengan AIPT KMI untuk mempersiapkan diri agar dapat menyelenggarakan pendidikan pada level profesi sebagai implementasi dari rumusan kebijakan tersebut. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa memanfaatkan era digital secara masyarakat ini dibutuhkan agar cepat mengetahui masyarakat yang telah sakit dapat dilakukan dengan deteksi dini. Tidak hanya itu, data yang telah terkumpul nantinya akan di-input pada sistem sehingga dapat segera menciptakan database terbaru di luar demografi yaitu clinical database. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan menyebutkan peluang bonus demografi di kemudian hari harus dimanfaatkan agar Indonesia menjadi negara maju yang memiliki high income. Cara untuk mencapai hal tersebut tentunya dengan memperhatikan lebih jauh lagi kualitas pendidikan dan kesehatan karena kedua hal ini berpengaruh besar pada kualitas generasi bangsa. Selain Bapak Menteri, narasumber lain juga turut meramaikan seminar ini seperti perwakilan BPJS Kesehatan yaitu Doni Hendrawan MD-MPH sebagai Deputy Director of Data and Information Management yang membawakan materi mengenai implementasi digital health dalam mutu pelayanan BPJS Kesehatan. Lalu ada Dr. Agustin Kusumayati MSC PhD selaku Presiden ILEC Asia Pacific Academic Consortium of Public Health dengan topik pembahasan peran kesehatan masyarakat dalam membangun ketahanan masyarakat di era digital. hingga Prof. Asnawi Abdullah SKM MHSM MSC PhD yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia membawakan materi mengenai peran Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam membangun resiliensi masyarakat di era digital. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Suhaila Nurul Afliya melaporkan untuk USU TV. Terima kasih telah menonton!